Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Ya, semua udah tahu, itu ayat pertama setiap makalah pelaut di setiap kampus. Bahwa dua per tiga wilayah Indonesia adalah lauka, semua udah tahu. Tapi bukan itu yang akan saya bahas, saya masih akan membahas tentang healing system atau anti healing system, agar kapal kita nggak miring kiri, miring kanan, ya, atau memang dibutuhkan untuk miring ke kiri atau ke kanan pada saat-saat tertutup. Check it out. Nah, teman-teman, jadi healing tank itu fungsinya yaitu untuk kestabilan kapal. Misalnya kita memerlukan kemiringan kapal ke kiri sekian derajat atau ke kanan sekian derajat. Ini diperlukan ketika kapal miring karena... Misalnya pada saat habis bakar, karena kita tidak bisa mengatur kemana bahan bakar itu harus lebih banyak, kiri atau ke kanan. Nah, healing ini sangat bermanfaat untuk itu. Jadi kita bisa mengatur kemiringan yang disebabkan oleh banyaknya oil oil atau press water yang masuk ke salah satu tank di kiri atau di kanan. Nah, selain itu, prudex juga memerlukan kemiringan pada salah satu sisi kapal pada saat melakukan cleaning. Ini biasanya menggunakan spray gun dan... Nah, nanti air di dek itu akan tergenang. Nah, agar air ini tidak mengundang-undang ke kiri dan ke kanan, biasanya teman-teman dek meminta untuk memiringkan ke kiri saja atau ke kanan saja agar air genangan ini dapat segera keluar kapal melalui lubang yang ada di ujung-ujung dek. Jadi, dengan kemiringan ke kiri saja atau ke kanan saja air yang tergenang ini dapat segera keluar tanpa harus bolak-balik membuat kotor dek semua dek gitu ya. Oke, teman-teman, cek idot cara pengoperasian dan menu-menu yang ada di dalam alat ini. Jadi, ini adalah layar utama atau menu-menu utama pada anti-healing system monitor. Kita, seperti tadi, sudah dicontohkan oleh chip officer. Jadi, jika kita ingin memindahkan balas dari kiri ke kanan dengan anti-healing ini, caranya itu dengan cara standby. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada indikator. Indikator ini menunjukkan, ini tanky 1, 2, ini adalah levelnya. Kemudian, ini kemiringan kita. Ini merah ini artinya kosong. Karena semua pindah di sini. Kemudian, kita akan kembalikan lagi. Ini gambaran dari tanky, 1, kiri-kanan, 2, kiri-kanan. Kemudian, ini adalah main palpnya. Ini pompa, ini palp bisa atau palp saksen sama saja dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ini adalah pompa 1 dan pompa 2. Nah, caranya, kemudian untuk ini dulu ya, tombol-tombolnya dulu. Ada off ini, off tadi itu yang kalau setelah kita selesai, kita klik lagi off untuk mengembalikan ke menu home. Jadi, kita balikkan lagi ke standby. Kemudian, satu ini ada manual. Manual ini nanti fungsi tombolnya setelah kita aktifkan. Pompa ini kita aktifkan. Lalu kita manual dan ready untuk dipompakan atau di start. Kemudian, ada pre-heal. Pre-healing ini. Ini adalah layar utama atau menu-menu utama pada anti-healing sistem monitor. Kita, seperti tadi, sudah dicontohkan oleh Cepo Beaser. Jadi, jika kita ingin memindahkan balas dari kiri ke kanan dengan anti-healing ini, caranya itu dengan cara standby. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada indikator. Indikator ini menunjukkan, ini tanki 1, 2. Ini adalah levelnya. Kemudian, ini kemiringan kita. Ini merah ini, artinya kosong. Karena semua pindah di sini. Kemudian, kita akan kembalikan lagi. Ini gambaran dari tanki. Satu kiri kanan, dua kiri kanan. Kemudian, ini adalah main palp-nya. Ini pompa. Ini palp-bisat atau palp saksen. Sama saja dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ini adalah pompa 1 dan pompa 2. Nah, caranya. Kemudian, untuk ini dulu ya. Tombol-tombolnya dulu. Ada op ini. Op tadi itu yang, kalau setelah kita selesai, kita klik lagi off untuk mengembalikan ke menu home. Jadi, kita balikkan lagi ke standby. Kemudian, satu ini ada manual. Manual ini nanti fungsi tombolnya setelah kita aktifkan. Pompa ini kita aktifkan. Lalu, kita manual dan ready untuk dipompakan atau di start. Kemudian, ada pre-heal. Pre-healing ini. Apa? Namanya. Sama, setelah nanti diaktifkan, kita bisa melakukan pre-healing ini. Jadi, sudah di-setting. Misalnya, kita memindahkan healing water ini. Misalnya, sudah di-setting ini. Kita bikin 0,1 ke kiri atau ke kanan. Jadi, ketika kita mencet pre-heal, nanti ini jalan sendiri sampai settingan tadi. Oke, yang sekarang akan kita bahas adalah dengan cara manual. Oh, ini dulu ya. F1, F2. Ini adalah terusannya doang. Terusan tombol ini. Jadi, ini misalnya standby. Di sini tombolnya. Ini menu. Di sini tombolnya. Atau misalnya ini indikator ya. Ini menunya. Cuma itu saja. Kalau ini, dia bentuknya apa namanya? Press button. Kalau ini, dia akan touch screen. Cuma ini mungkin jika nanti ini ada masalah dengan layar, kita bisa menggunakan yang manual press button ini. Oke. Nah, tadi kita sudah dicontohin untuk manual ya. Jadi, pertama kita akan kembalikan dulu ke mimik. Nah, misalnya sekarang kita mau miringkan ke kiri atau ke kanan. Caranya hidupkan sistem dengan cara tanda ini, X ini. Artinya sistem selagi mati. Kita sentuh ini. Sampai tanda hijau dan checklist. Artinya sistem sudah siap. Lalu kita tinggal pencet manual. dan layar akan menunjukkan indikator. Indikator itu sama yang ke tadi. 2 starboard, standby. 2 portside, 2 starboard. Jadi, artinya 2 starboard misalnya memindahkan yang dari portside ke starboard. Sebaliknya, 2 portside memindahkan dari portside ke portside. Misalnya kita sekarang posisi 0,3 derajat. Kalau 0,5-nya ini plus, berarti kita miring ke starboard. Kalau minus, nanti itu ke portside. Kita coba akan miringkan ke portside ya. Ke portside, jadi tinggal 2 portside. Setelah kita pencet, ini valve akan mulai terbuka. Sistemnya ini penematik di bawah dengan angin dan elektrik. Nah, ini sudah mulai start. Teman-teman bisa lihat. Mulai tadi 0,4 ya. Sekarang sudah mulai turun 0,2. Dan kapal ini sudah mulai miring. Dan pompa ini hanya sebentar doang. Meskipun sebentar, dia langsung kemeringannya 0,1-nya itu setiap, ya mungkin hitungan detik ya. Sekarang sudah minus. Kemiringannya ini bisa maksimal sampai settingan pre-heal tadi yang saya bilang. Jadi misalnya kita setting minus 0,5. Nanti pas 0,5 ini alarm dan berhenti. Pompa berhenti karena settingan sampai situ. Ini kalau tidak salah, saya setting minus 0,10. Nah, kita cukup saja ya. Kita stop. Dan itu tadi, manual to starboard. Setelah kita pencet stop, semua palp akan tertutup. Pompa pun akan stop. Nah, club clip ini adalah sedang sistem ya. Palp lagi muter nutup gitu. Nah, itu tadi ke starboard. Sekarang kita akan coba ke... Kita akan kembalikan ini ke 0,4 seperti sebelumnya. Itu starboard. Nah, seperti ini. Nanti ini akan kembali ke semula ya, ke 0,4. Kita akan... Dan tangan kita coba dijaga di stop. Karena ini sebentar doang itu banyak. Banyak kita memakan derajatnya itu. Jadi kita setempat di stop. Sudah mulai menurunkan. 0,5 sekarang. Masih minus. Sampai... Sampai... Ini sampai 0,1. 0,2. 0,3. Tapi 0,4. Nah, oke. 0,4. Dan kita stop. Nah, setelah stop. Sudah. Ini sudah langsung nutup. Dan kita balikin lagi aja ini ke... Dan selesai. Itu selesai kita... Menggunakan sistem ini. Dan setelah itu baru... Kita akan telepon kembali engine room. Untuk menutup valve-nya. Lalu kita akan kembalikan layar ke layar home. Pada saat malam hari. Ketika kita melakukan maneuver. Mungkin akan mengganggu cahayanya ya. Jadi kita bisa dim. Dimnya itu ada untuk night dan night plus plus ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih for watching. Uw. Uw. Terima kasih.